Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan 3 reaksi asam basah dan pertanyaannya adalah yang bertindak sebagai basah menurut teori asam basah Brownstead-Lowry pada reaksi yang mana? Kita lihat pada reaksi 1, 2, 3 spesi yang sama adalah H2O jadi yang mungkin ditanyakan soal ini adalah H2O yang bertindak sebagai basah Teori Brownstead-Lowry mengatakan bahwa asam adalah zat yang dapat melepaskan proton atau donor proton sedangkan basah adalah zat yang dapat menerima proton atau akseptor proton Teori ini menjelaskan tentang pasangan asam basah konjugasi di mana asam konjugasi merupakan asam yang terbentuk dari basah yang telah menerima proton sedangkan basah konjugasi merupakan basah yang terbentuk dari asam yang telah melepas proton Kita lihat contohnya, HNO2 tambah CH3COOH menghasilkan NO2-CH3COOH2 Pasangan asam konjugasinya yang pertama HNO2 dan NO2-HNO2 bertindak sebagai asam yang akan mendonorkan protonnya kepada CH3COOH dan NO2- adalah basah konjugasinya yaitu asam yang sudah mendonorkan protonnya Kemudian pasangan berikutnya adalah CH3COOH2 dan CH3COOH di mana CH3COOH yang menerima proton dari HNO2 bertindak sebagai basah dan CH3COOH2 plusnya adalah asam konjugasi yaitu basah yang sudah menerima proton Kita lihat yang pertama, HCO3- tambah H2O menghasilkan H2CO3 tambah OHAMIN HCO3- disini adalah basah yang akan menerima proton dari H2O membentuk H2CO3 jadi H2CO3 adalah asam konjugasinya yaitu basah yang sudah menerima proton sedangkan H2O yang mendonorkan protonnya adalah asam OHAMINnya adalah basah konjugasi yaitu asam yang sudah melepas protonnya jadi disini H2O bertindak sebagai asam pernyataan reaksi 1 salah yang nomor 2, HS- disini bertindak sebagai asam di mana dia akan mendonorkan protonnya membentuk S2- yang merupakan basah konjugasinya kemudian H2O akan menerima proton dari HS- bertindak sebagai basah dan H3O plusnya adalah asam konjugasinya yaitu basah yang sudah menerima proton disini H2O bertindak sebagai basah reaksi nomor 2, benar kemudian yang ketiga HPO42- bertindak sebagai basah karena akan menerima proton dari H3O plus membentuk H2PO4- yang merupakan asam konjugasinya kemudian H3O plus yang akan melepaskan protonnya merupakan asam dan H2O adalah basah konjugasinya yaitu asam yang sudah mendonorkan protonnya jadi disini H2O juga bertindak sebagai basah konjugasi jadi jawaban nomor 3, benar H2O-nya bertindak sebagai basah jawaban yang paling benar yang merupakan H2O sebagai basah menurut teori asam basah broset lori adalah yang D terima kasih, sampai jumpa pada soal berikutnya